Profile dan Fakta Tiara Anugrah Tiara Anugrah pernah menjadi buah bibir setelah penampilannya selalu mengundang apresiasi. Bakat menyanyinya sudah diperoleh sejak masih berusia TK. Sejak itulah dirinya berjuang untuk meraih impiannya sebagai seorang penyanyi yang terkenal. Latihan vokal sudah ditekuninya saat ia masih duduk di bangku SD. Agar kualitas vokal yang dihasilkan maksimal, ia mengikuti kursus musik. Di sini ia mendapatkan banyak sekali pelajaran sekitar dunia vokal. Beragam jenre lagu ia pelajari seperti mandarin dan kroncong. Agar dapat melatih kemampuan vokalnya, beberapa perlombaan menyanyi pernah diikutinya. Kemampuan bernyanyi dari kedua orang tuanya telah ia warisi. Selain itu, ia juga hobi membuat video cover lagu di Youtube. Pada tahun 2019, ia akhirnya memutuskan untuk mengikuti ajang perlombaan menyanyi Indonesian Idol. Dalam audisi perdananya, ia tampil manis dengan mengenakan ruffle top berwarna putih, elain skirt berwarna abu-abu serta bandu putih yang membuatnya terlihat trendy. Di saat itu, ia membawakan single lagu dari Raisa yang berjudul Could It Be Love? Namun sayangnya, ada beberapa juri yang masih meragukan kemampuannya. Meski begitu, suara yang identik dengan Raisa ini tidak menghalanginya agar dapat meraih titanium tiket. Fakta-Fakta Tiara Anugrah Gadis berusia 18 tahun ini dikenal jago berbahasa Mandarin dan pernah ikut kompetisi bahasa Mandarin pada saat masih SMP. Dalam kompetisi ini, ibunya pun juga ikut dan dirinya berhasil menjadi juara kedua. Fakta kedua, ia juga aktif dalam mengikuti beberapa kegiatan di kampung halamannya, di Jember seperti dalam Jember Fashion Carnival. Bahkan, ia pernah memenangkan kompetisi menyanyi di acara ini. Fakta ketiga, Wakil Gubernur Jawa Timur, Arumi Bahsin, pernah menemui Tiara sebelum menampilkan diri di spektakuler show Top 4. Fakta keempat, Tiara merupakan satu-satunya perwakilan dari Provinsi Jawa Timur. Fakta kelima, Tiara juga pernah menyumbangkan suaranya pada acara ASEAN Games di tahun 2018 dan karena kualitas suaranya yang sangat baik, ia berhasil meraih pujian dari berbagai delegasi negara peserta. Fakta keenam, Ia pernah mendapat perlakuan buruk pada saat tampil di babak spektakuler show Top 6 di mana lagu yang dibawakannya dituduh tidak ada izin dari sang pencipta. Namun, sang penyanyi dari lagu ini, Firsa Besari, malah sebaliknya memuji suaranya. Fakta ketujuh, Ayahnya juga memiliki bakat suara yang oke dan pernah berduet dengan bunga citral setari. Fakta kedelapan, Kandidat Bupati Jember, Hendy Siswanto sangat mendukung Tiara dan bahkan sampai membawakan rembongan sebanyak 45 orang dari Jember ke Jakarta. Fakta kesembilan, Tiara Nuga berhasil meraih posisi kedua di ajang Indonesian Idol. Prestasi yang diraihnya pun berhasil menuai pujian. Sudah banyak sekali juri yang telah mengacukan jempol untuk bakatnya. Berkat latihan, ia memperoleh peningkatan kualitas vokal. Oleh karenanya, sebutan macan panggung yang diberikan Arilasso pun pantas di sendangnya. Lihat! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton